Ya, pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana statusnya kalau ada suami istri yang berdagang? Sebenarnya begini, perlu diketahui dalam ajaran agama kita, segala sesuatunya itu bersifat jelas dalam hal ini adalah konteksnya harta. Harta yang dimiliki oleh pribadi, baik itu seorang muslim ataupun muslimah, itu sangat jelas statusnya. Artinya begini, kalau tadi yang ditanyakan adalah dua-duanya, suami dan istri buka usaha dagang punya toko. Kemudian setelah berusaha buka toko dalam periode waktu tertentu, tentu ada keuntungan yang disimpan dan ditabung, akhirnya mereka berdua ini membeli sebuah rumah. Tapi rumah yang tadi dibeli memang ada sedikit atau ada bantuan, ya dimana disitu berarti ada kontribusi dari pihak lain, yang mana tadi ditanyakan adalah yang berkontribusi disini adalah pihak dari orang tua si istri. Lalu bagaimana kalau seandainya istrinya meninggal, kemudian mereka mengingat tidak punya anak, apakah pihak dari keluarga almarhumah ini mendapatkan bagian. Jadi sekali lagi bahwa tadi kita sudah bahas, semuanya jelas. ketika misalkan di awal, ya dari awal suami istri ini berdagang, itu ketahuan, pasti ketahuan, berapa besar modal yang dikeluarkan oleh suami, berapa besar modal yang dikeluarkan oleh istri, itulah persentase kepemilikan usaha yang mereka jalankan bersama. Jadi ketika mereka ini berdua membuka usaha, maka ya keuntungannya tentu gitu. Kalau memang misalkan nanti tanpa akat, ya sudah kesepakatan suami istri 50-50 lah seperti itu. 50-50 ya setengah-setengah seperti itu. Sekalipun misalkan kalau dari awal modalnya berbeda, misalkan lebih besar persentase suami dibandingkan persentase istri. Nah dalam hal ini, ketika misalkan si istri meninggal, maka jawabannya adalah, karena mereka berdua tidak mempunyai keturunan, maka pihak keluarga dari si istri atau almarhumah mendapatkan bagiannya. Karena seorang suami, dia statusnya bukan ahli waris yang bisa. menghabiskan atau memiliki seluruh harta peninggalan dari pihak istri. Karena ketika seorang suami istrinya meninggal, mereka berdua tidak punya anak, tidak punya keturunan, maka si suami hanya berhak untuk mendapatkan nisf setengah dari harta yang dimiliki si istri. seperti itu. Baik itu tadi yang masih berupa usaha yang dijalankan bersama atau yang memang sudah berupa rumah yang pernah dibelinya. Artinya dalam hal ini nanti bagian yang merupakan ahli waris atau milik ahli waris lainnya selain si suami, itu adalah setengahnya. Setengah dari persentase kepemilikan harta si istri. Nah ini silahkan dihitung oleh petanya yang Budiman, karena di sini saya hanya bisa menerangkan bahwa persentase bagian untuk si suami adalah setengah dan yang setengahnya lagi diberikan kepada ahli waris yang berasal dari pihak istri. Siapa? Ya silahkan. Di apa namanya, diteliti secara personal, karena dalam hal ini pertanyaan yang masuk hanya sebatas bahwa bolehkah atau, bukan bolehkah, dapat atau tidak, berhak atau tidak, tadi yang ditanyakan. Maka jawabannya dalam hal ini sekali lagi, anggota keluarga yang berasal dari pihak istri mendapatkan hak dari harta peninggalan si almarhumah. Berapa besarnya? Besarnya adalah setengah dari peninggalan si istri atau si almarhumah. Jadi misalkan kalau si almarhumah masih punya ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya, itu dilarikan ke mereka. Karena si suami hanya berhak untuk mendapatkan setengahnya saja. Lagi-lagi, ini adalah yang diperoleh dari kepemilikan bersih murni harta si istri. Tapi kalau kepemilikan si suami, ya otomatis tentu saja tidak dimasukkan ke dalam harta warisan yang dibagikan kepada keluarga si almarhumah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.